Nah tahun 1981 Ustadz, tadi Aceh juara umum Dua tahun kemudian, tahun 1983 MTK Nasional di Sumatera Barat juga Aceh sama sekali gak dapat prestasi Apakah ini karena prestasi? Atau mungkin karena memang kecintaan rakyat Aceh Terhadap penerapan Nasional Islam Apa rekrut itu berdasarkan karena prestasi dan kemampuan Atau ada faktor X? Faktor sanak family Sanak family Walaupun Kepala di Nasional Islam menyatakan bertanggung jawab Menurut Ustadz, perlukah ini dievaluasi oleh Gubernur? Wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sisi lain bertemu kita kembali Pada sesi kali ini atau episode kali ini Kami akan coba membahas soal anjloknya Prestasi kontingen atau kafilah Aceh Pada musyabat khatilawati Al-Quran Tingkat Nasional ke-28 di Padang, Sumatera Barat Tanggal 12 sampai 21 November 2020 lalu Telah hadir di studio kami Tengku Masrul Aidi Bin Muhammad Ismi Beliau adalah pimpinan dayah Babul Mak Firah Cod Keeng Aceh Besar Kami sering memanggilnya dengan Ustadz Masrul Beliau adalah alumni Al-Azhar Kairu atau Mesir Menarik saya kira karena beliau juga mengikuti perkembangan Berbagai macam isu-isu terkait dengan penerapan syarat Islam di Aceh Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, malam ini kami ingin coba menggali beberapa pemikiran pendapat Ustadz Terkait hasil MTQ beberapa waktu lalu yang begitu menyita perhatian publik Apakah ini karena prestasi atau mungkin karena memang kecintaan rakyat Aceh terhadap penerapan syarat Islam Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du Alhamdulillah di malam yang berbahagia dan mulia ini di malam Jumat Tapi ini tayangnya malah besok Hadir perdana ini ke kantor studio modus Aceh Mudah-mudahan menjadi sebuah pertemuan dan silaturrahmi yang bermanfaat Karena tadi diawali dengan pemikiran kita untuk kebaikan dan kemaslahan Aceh Maka isu yang masih hangat sampai dengan hari ini terkait dengan hasil dari MTQ 28 terakhir di Sumatera Barat yang lalu Prestasi yang ajok Lalu itu menjadi sebuah berita hangat aktual di Aceh dibicarakan Menjadi pertanyaan pertama tadi Ini karena memang kecintaan masyarakat Aceh terhadap negerinya Atau karena ada faktor-faktor yang lain Ya tentu saja semua persoalan itu terangkum di dalamnya Masing-masing orang punya latar belakang dan sudut pandang untuk memberikan penilaian Mulai dari yang subjektif sampai kepada yang objektif Tentu kita juga paham namanya juga manusia Tapi satu hal yang harus kita cermati Bahwa di dalam Islam Segala sesuatu yang terjadi itu Untuk menjadi sebuah pengalaman Mengambil kebijakan di masa depan Makanya dalam tulisan Imam As-Suyuti Ketika beliau menulis kitab tarikhul khulafat Di pengantarnya itu beliau pertanyakan Kenapa manusia itu senang sejarah Salah satunya adalah Karena usia hidup kita singkat Jadi janganlah masing-masing cari pengalaman sendiri Untuk trial and error Waktu hidup itu jadi tidak bermakna Jadi kita belajar dari kesalahan orang lain Untuk memperbaiki langkah kita ke depan Yang kedua Tentu saja dengan membaca sejarah Menyadarkan kita Bahwa yang baik di masa lalu Akan ditulis sekarang Yang buruk di masa lalu Juga akan dibaca sekarang Sedangkan kita yang sekarang ini Akan menjadi masa lalu di masa depan Nanti akan ada anak cucu kita Yang membaca Oh ternyata dulu Waktu ayah saya ikut MTQ Yang ke-28 di Sumatera Barat juara Oh ternyata dulu Ayah saya ikut MTQ Tidak jadi juara Tentu dicatat pula siapa ofisialnya Saya agak sedikit sungka menyebut ofisial Karena ujung-ujungnya sial Nanti siapa tim yang Penanggung jawabnya Siapa yang menjadi kepala daerah Dan lain sebagainya Itu tentu akan dibaca Dan Walaupun sekarang mungkin Bacaan-bacaannya itu Kembali kepada kepentingan masing-masing Tapi nanti sejarah akan Akan meluruskan sendiri Karena makin jauh Orang melihat itu Akan makin lengkap Kalau dekat kita lihat kan Hanya sebahagian Makanya Rasulullah ketika di Mekah itu Karena orang Mekah melihat dekat Mereka sulit menerima Islam Tapi orang Madinah melihat dari jauh Mereka mudah untuk menerima Islam Jadi secara emosional mereka tidak terlibat langsung Mereka lebih jernih penilaian Maka kembali kepada pertanyaan awal tadi Ini apakah karena kecintaan Kita berharap demikian Karena masyarakat negeri ini sangat cinta tanah airnya Apalagi Aceh Besar Aceh Besar ini paling cinta tanah air Makanya malas merantau Malas merantau Jadi karena kecintaan Maka mereka terus membicarakan Mendiskreditkan pihak-pihak yang berangkali perlu didiskreditkan Kemudian Terus hangat itu Terus bergulir Itu sah-sah saja Atau bisa jadi Kemungkinan yang kedua Masyarakat Aceh ini kan sangat Objektif orangnya Kita lihat saja dalam pertandingan sepak bola Walaupun kita dulu Jangan pernah ada tim hebat bersiraja Tapi ketika permainannya tidak bagus di lapangan Mereka langsung mendukung tim lawan Ini sesuatu yang Tidak terdapat di daerah lain Kita sangat-sangat objektif Kalau memang permainannya bagus Siapapun Baik kawan atau lawan kita apresiasi Jadi bisa jadi juga Ini terjadi karena Luapan emosi Sebagian masyarakat Aceh Kenapa bisa kalah Maka ketika kalah Walaupun orang kampung sendiri Walaupun masyarakat sendiri Tetap dibully Menurut Ustadz Kenapa kita bisa anjrok? Faktornya ada banyak sekali Banyak sekali Mulai dari yang pertama Terkait dengan Pembinaan Pertanyaannya Seberapa besar Pemerintah Aceh Mengalokasikan anggaran Untuk pembinaan Dari peserta-peserta MQ Pada semua cabang Satu Yang kedua Oke lah Pembinaan itu Telah sukses Yang kedua Persoalan tentang Perekrutan Apa rekrut itu Berdasarkan karena prestasi Dan kemampuan Atau ada faktor X Faktor sanak familie Sanak familie Nanti kan ada ahli bidangnya Dan ada ahli familie Ini menjadi masalah Sebab itu sudah terjadi Berulang-ulang Yang saya ingat Yang terakhir dulu itu Saat ada peserta PON dari Aceh Di bidang olahraga Kempu Kalau tidak salah Karati Karati Asma olusna Tidak diutus Dari Aceh Kemudian Dari Riau Dan dia mendapatkan Prestasi Medali emas Lalu kita di Aceh Ribu-ribu Ini dimana sistemnya Seharusnya itu menjadi Sebuah pembelajaran Kan sudah berjalan lama Sekitar 5 tahun Kalau tidak salah Seharusnya itu menjadi Sebuah pelajaran Penting bagi kita Jangan sampai terulang Kasus yang sama Nah ini di MTK Juga banyak Terulang Banyak anak-anak kita Dari Aceh Yang berprestasi Ternyata mewakili Dari provinsi lain Dan itu juara Dan juara Kenapa di Aceh Tentang perkurutan Yang kedua Tentang proses Dari perlombaan Itu sendiri Karena itu Sudah menjadi Semacam anekdot Berangkali ya Tuan rumah Tetap juara umum Cuma Nanti tinggal melihat Kalau di Aceh Diadakan perlombaan Apakah Aceh Juara umum Atau kalah juga Tahun 1981 MTK di Bandar Aceh Aceh juara umum Aceh juara umum Jadi apakah Itu membenarkan Dari praktek Bahwa dimanapun Perlombaan tetap Tuan rumah Jadi punya hak reman Mudah-mudahan Bukan karena demikian Kita tidak berharap Sama sekali Perlombaan itu Tercederai oleh Tidak adanya Jiwa sportivitas Kita kagum Anak-anak Aceh ini Ketika tampil Di internasional Mereka bisa juara Ada Ustadz Takdir Feriza Hasan Bisa juara di Turki Ada Ustadz Iqbal Ini sama-sama Anak Pak Hasan Juga bisa jadi juara Di Iran Tapi ketika tampil Di Indonesia Malah keluar dari Apa namanya Juara 1, 2, 3 Apakah memang Indonesia memang Bermasalah dengan Sistem penilaian Yang tidak adil Atau bagaimana Ini juga menjadi Sebuah pertimbangan Kenapa Aceh ini kalah Salah satu alasannya Katanya Soal lagu Soal penilaian Di Tajwid Yang berbeda Katanya Lagam Aceh itu Berbeda dengan keinginan Dari Dewan Jiri Nasional Nah itu juga menjadi Sebuah persoalan Berat bagi kita Karena terus terang saja Umpamanya Kami di Lingkungan pesantren Itu kan ada Perlombaan Musabakah Qiraatul Qutub Lomba baca kitab Tingkat nasional Kendala terberat Kita di Aceh itu Kalau tadi Pada baca Al-Quran Tilawah Adalah tentang Langgam Maka pada Qiraatul Qutub Yang terberat Dari Aceh itu Adalah tentang Bahasanya sendiri Kita taulah Aceh ini Kalau berbicara Bahasa Indonesia Itu terkendala Maka sehebat-hebat Penceramah di Aceh itu Perjalanan terjauhnya Sampai langsa Karena di langsa itu Sudah mulai membaur Dengan bahasa Indonesia Kalau udah ke Kuala Simpang Itu gak laku lagi Apalagi keluar daerah Kenapa? Karena bahasa Indonesia Kita itu Langgamnya langgam Aceh Keluarlah Entah apa Entah Kemudian gak ada Perasa Entah apa Ini kan terjemahan bebas Alihubuhum Entah apa Jadi ini menjadi Sebuah persoalan Juga berangkali Maka kalau memang MTK itu punya Sebuah standar Pertanyaannya Kenapa tidak Pada pembinaan Korea dan Korea Di Aceh Harus diambil Standar nasional Itu untuk ikut Nasional Yang langgam Aceh ini Tetap dipelihara Untuk kualitas lokal Jadi ini harus Dipilah-pilah Antara Ini kan ada Sebuah slogan Internasional itu Think global X lokal Jadi ketika berpikir Harus global Tapi ketika berbuat Harus standar lokal Kenapa tidak Untuk MTKU Ini pun Kita persiapkan Peserta-pesertanya Itu bahwa ini Pertandingan kita Tingkat nasional Kalian harus Mampu Menyimbangi Langgam nasionalnya ini Itu kan Seharusnya menjadi Materi pelatihan Dan pembinaan Nah tahun 81 Ustadz Tadi Aceh Juara umum Dua tahun kemudian Tahun 83 MTKU Nasional di Sumatera Barat Juga Aceh sama sekali Tidak dapat prestasi Aceh baru bangkit Kembali di 2003 Ketika itu Gubernur Abdullah Putih Dengan yang Ustadz katakan tadi Menggunakan Pelatih nasional Kalau tidak salah Itu Muamar Muamar ZA Dan Aceh bisa Masuk ranking 4 Setelah itu Sampai sekarang Aceh anjlo Dimana sebenarnya Letak tanggung jawab Pemerintah daerah Ustadz Kalau tadi soal teknis Apakah hanya cukup Di soal anggaran Atau bagaimana Ustadz Anggaran sudah pasti Karena Harga tak pernah bohong Walaupun ada yang dibohongi Pada harga Tapi harga Tidak pernah bohong Ada Harga ada kualitas Jadi tentu saja Ketika kita ingin Merekrut pelatih Tingkat nasional Tentu saja Tarifnya itu Berbeda Ada faktor tentang Transportasi Perjalanan Pulang pergi Ada faktor Akomodasi Hotel bagaimana Sedangkan kalau kita Rekrut pelatih lokal Di Aceh Sudah pasti Transportasi hanya Lokal Akomodasi Belum jadi Pelatihnya memang tinggal Di Bandar Aceh Jadi tidak harus kita Sewa hotel Jadi kalau kita Masih berpikir tentang Penghematan anggaran Untuk prestasi Ya prestasi pun Harus dihemat Tentu itu Faktor anggaran Sangat Menentukan Kemudian Disamping Faktor anggaran Juga Faktor kebijakan Seharusnya Kalau memang Terkendala Di anggaran Kita masih bisa Melakukan Lobby-loby Yang lain Apakah nanti Kita cari Peserta-peserta Yang memang Punya Akses Untuk ke Nasional Yang dengan Pergaulan-pergaulan Lebih luas Apalagi di zaman Sekarang ini Semuanya serba Dunia maya Jadi tidak Haruslah untuk Apa namanya Pelatihan Pemusatan latihan Itu harus Di tempat khusus Yang penting Semangatnya Kita melihat Betapa dulu Zuhri Itu yang Lomba lari Itu gak ada Fasilitas apa-apa Tapi dia bisa Berkiprah Di tengah Internasional Ini kan Faktor kemauan Maka Ini juga Menjadi Sebuah Faktor Yang berkali Perlu Kita bincangkan Lagi Apakah Memang Pesertanya Juga bermasalah Sendiri Karena tidak Difasilitasi Lalu malas Untuk melatih Diri Tapi Itu kecil Sekali kemungkinan Karena siapapun Yang ikut Perlombaan Terlepas Dia ada Faktor pendukung Atau tidak Semua punya keinginan Untuk jadi juara Tentu mereka akan Termotivasi Tinggal motivasi Dirinya ini Seberapa kuat Untuk bisa ikut Nah dari Pantauan Ustadz Sejak Katakanlah Sejak reformasi Tahun 2000 ke atas Begitu serius kah Atau Tidak serius Pemerintah Aceh Melihat Persoalan MTK ini Sebenarnya Bukan hanya Di Aceh Hampir Secara Seluruhan Secara umum Di Indonesia Itu untuk Bidang-bidang Keagamaan Begini Karena barangkali Tidak diolimpiadakan Secara internasional Maka tidak terlalu Mendapatkan perhatian Kita ambil saja Contoh dulu Tingkat nasional Sebelum kita turun Ke tingkat daerah Juara Olimpiade Itu kan Disambut oleh Presiden Sampai disediakan Bonus 5 miliar Untuk Medali emasnya Kemudian ada Tunjangan Setiap bulan Lalu apa bedanya Dengan yang juara Internasional Di bidang NTPQ Kan sama-sama Mengharumkan nama negara Di tingkat Nasional Tapi kita tidak Melihat apresiasi Untuk peserta-pesertanya Ini tingkat Nasional Kemudian turun Ketingkat lokal Ketika anak-anak kita Bertarung di tingkat Internasional Saya melihat Memang Dari sisi Pemerintah Agak kurang Apresiasi Terhadap mereka Lalu ketika mereka Berprestasi di luar Baru kita seperti orang Kebakaran jenggot Untuk memberikan Penghormatan Saya ingat dulu saat Ustadz Takdir Feriza Hasan Akan berangkat Ikut Musabakah Tilwati Al-Quran Di Turki Beliau itu curhat ke saya Ingin ketemu Pejabat pulan Pejabat pulin Enggak ada respons Sama sekali Untuk pembiayaan tiket Beliau Ataupun untuk istrinya Harus mengemis Tapi ketika terbukti Bahwa beliau berprestasi Juara Baru sibuk Baru sibuk Buah belakang Buah belakang Buah belakang Buah belakang Ini kan hal-hal yang Seharusnya tidak perlu terulang Kalaupun itu terjadi Oke lah kecolongan Tapi bahkan Dalam kata bahasa beja itu Keledai pun tidak pernah Terprosok dua kali Dalam lubang yang sama Mereka akan tanya Di sini saya pernah celaka Itu keledai saja Nah kenapa kita bisa Terprosok di ruang yang sama Ini orang berprestasi Selalu gagal Kita apresiasi Kita hanya numpang tenar Ketika mereka berhasil Tidak pernah terlibat Dalam perjuangan mereka Ini menjadi Misakah ini disebut Dinas syariat Islam Paling bertanggung jawab Terhadap hasil NTG kemarin Ustaz Di Aceh itu ada Sebuah kekhususan Yang terkait Di bidang syariat itu Minimal kan ada Tiga lembaga Ada Kementerian agama Untuk Lembaga vertikalnya Kemudian ada MPU Untuk keistimewaannya Kemudian juga Dinas syariat Islam Juga bidang keistimewaannya Ini kan tiga-tiga ini Hal yang Terkait langsung Dengan pembinaan Walaupun MPU Berangkali lebih ke Ruang fatwa Daripada pembinaan Mereka tidak Terkait dengan teknis Mereka hanya Lembaga fatwa Jadi untuk lembaga vertikal Kementerian agama Kementerian agama Patut bertanggung jawab Tapi untuk standar lokalnya Di Provinsi Aceh Ini kan Dinas syariat Islam LPTQ nya LPTQ nya lebih khusus LPTQ itu masuk mana Dinas syariat Islam Atau ke Di bawah dinas syariat Islam UPTD dia UPTD Dinas syariat Islam Bukan dari kemana Bukan Bukan Ini kan lembaga pembinaan khusus Di bidang tilawati Quran Seharusnya kan ada evaluasi Ada SOP bagi mereka Bagaimana standar pembinaan Dan kelanjutannya Alasannya karena COVID Sehingga tidak bisa Tetap muka Saya kira COVID semua Semuanya COVID Tidak di Aceh saja Malah kita di Aceh Berangkali lebih Bagus suasana terkait Dengan COVID ini Maka ini memang Sudah lazim Bahwa siapapun Yang dalam posisi Bersalah Akan mencari Pembinaan Pembinaan Itu sangat lumrah Dan sangat manusiawi Hanya kita belum sampai Pada gilirannya saja Untuk membuat pembinaan diri Sangat wajar Tetapi Bukan berarti wajar Itu artinya Kita boleh terima Itu sebagai pembinaan Tetapi itu harus ada Pertanggung jawaban Evaluasi Maka bagi orang Yang bertanggung jawab Itu harus Dibalas dengan prestasi Untuk ke depan Kalau memang ini salah Tapi kalau tahun ini Terjadi begini Kedepan juga terus begini Artinya tidak ada Usaha perbaikan Sama sekali Maka kalau Kalau kita Mau menghibur diri Solusinya itu Ada ayat Al-Quran Sehari keberuntungan Dan kekalahan Itu kami gilirkan Di antara manusia Ini kan hiburan Allah Ta'ala Untuk umat Islam Di masa Rasulullah Ketika kalah Dalam perang Uhud Kalah Tapi Yang menang Sekarang kan dulu kalah Dulu kalian menang Sekarang kalian kalah Nah masalahnya Kita di Aceh Dulu kalah Sekarang juga kalah Ini jadi masalah Harusnya ayat itu Menjadi hiburan Bagi kita Itu biasa Sekali di atas Sekali di bawah Tapi kalau terlalu Sering di bawah Itu Rasanya aneh Ada sebuah Kejanggalan Ada yang menyebut Anggaran Hanya sekitar 8 miliar Tapi pas kekalahan itu Kami banyak menerima Masukan-masukan Ada yang menyebut Bahwa soal Alokasi anggaran Untuk santri Soal pembinaan Soal TC Juga ini rendah Nah Kalau kita bandingkan 8 miliar itu kan Terlalu kecil Bagi Aceh yang hari ini Punya kekhususan Khususan leg spesialis Dan Dalam Anggaran otonomi khusus itu Salah satunya adalah Pembinaan kekhususan itu Tapi justru di kekhususan itu Kita gagal Nah inilah persoalannya Maka Kalau Lending sektornya Oke di nasyarat Islam Tapi kan di nasyarat Islam Tidak bisa Bekerja sendiri Tanpa dukungan Dari Pendanaan Pembiayaan Dari DPR Penganggarannya Mulai dari tingkat provinsi Sampai kabupaten kota Nah masalahnya Di DPR pun Bagaimana Lobby-loby Dari pihak Dinasyarat Islam Jadi kalau sudah berbicara Lobby-loby Kan nanti ada Bagi-bagi lagi Ini menjadi persoalan kita Ketika memang tidak ikhlas Untuk membangun negeri Maka Apapun bisa menjadi Genjalan Tapi ketika kita Ikhlas ingin membangun Memajukan Aceh ini Genjalan itu Tidak menjadi masalah besar Selama kita berkutong-goyong Dan bekerja sama Maka dari dulu Saya agak sedikit kecewa Bukan sedikit Berat kecewanya Gak bisa kecewa sedikit Karena Anak-anak yang berprestasi Tingkat nasional ini Kawan-kawan kita Ustaz-ustaz kita ini Hampir Penghargaan Dari pemerintah itu Boleh kita sebut Tidak ada untuk Tingkat dibandingkan prestasi Bayangkan Ustaz Takdir Feriza Hasan Saya sering mencontohkan Karena saya hanya mengamati Sejak dari periode beliau Berprestasi Karena beliau yang sering Melapor ke saya Tentang perkembangan-perkembangan beliau Ketika pulang dari prestasi Di Turki Juara tiga waktu itu Kalau nggak salah Internasional Pemerintah Alokasikan Bonus untuk beliau itu Sekitar 250 juta Kalau tidak salah Pada waktu itu Apalah arti 250 juta Untuk beliau yang mengharumkan Nama daerah Dan nama negara Apa arti 250 juta Itu kan hanya untuk Juara tingkat lokal Bayaran barang sederhana Harusnya ada yang lebih Prestige lagi Untuk beliau Supaya memacu Anak-anak lain Untuk berprestasi Di negeri ini Yang kedua Ini masih terkait Dengan faktor teknis Tadi Apa namanya Apresiasi penghargaan Untuk yang sudah berprestasi Itu begitu selesai Prestasi mereka selesai Dan itu masalah latin di Indonesia Di negeri ini Betapa banyak kita melihat Olahragawan atlet-atlet itu Setelah masa keemasannya selesai Selesai sudah Mereka harus jual Apa namanya Medali-medali itu harus dijual Sampai menjadi tukang Cuci mobil Sampai harus jadi tukang parkir Bayangkan LS Pikal itu Yang ketika dia bertinju dulu Indonesia itu lengang Macit Jakarta itu selesai Kenapa Semua merasa terlibat Secara emosi Untuk ikut menyaksikan Pertandingan beliau Tapi kira-kira apa Yang beliau nikmati Dari hasil pertandingan itu Dari juara-juara Maka demikian pula Yang terjadi di negeri kita Dulu saya melihat Ada tokoh-tokoh Yang peduli Ketika memang ini bermasalah Pada kelanjutan Pembinaan terhadap mereka Apresiasi terhadap mereka Dimasukkan Dalam lembaga-lembaga Tertentu Untuk menjadi pegawai Misalnya kita sebut saja Ketika dulunya BPD Bank Pembangunan Daerah Aceh itu Di bawah pimpinan Pak Aminullah Usman Banyak di Merikrut atlet-atlet itu Untuk menjadi pegawai Di BPD Di Bank Aceh Dan itu mereka bisa Menikmati sampai sekarang Walaupun ada beberapa orang Yang berangkali dari Perlombaan itu Sampai cacat ya Mereka tetap mendapatkan Apresiasi Nah pertanyaannya Kenapa hal-hal seperti ini Tidak terpikirkan oleh pemerintah Apakah nanti Dimasukkan menjadi Kontrak honorer Ataukah mereka Dibuat semacam Ada dana abadi Khusus Untuk pembinaan Kepada mereka Kelanjutan Bahwa mereka Sudah mengharumkan nama Kita jangan melihat Bahwa mereka Hanya bekerja Dalam MTQ Ini kok singkat sekali Masa kerjanya Hanya sebentar Tapi tunjangannya Berlanjut Kita harus melihat Bahwa prestasi mereka Bukan karena dalam MTQ Mereka sudah mengasah Keterampilan itu Sedari kecil Melatih diri Kemampuan Sampai kemudian Mampu untuk menunjukkan Di panggung nasional Dan internasional Apa saran Ustadz Untuk ke depan Terhadap kondisi Prestasi kita Di ajang Musabakat Tilawati Al-Quran ini Kita harus memilah dulu Dari satu sisi Memang membaca Al-Quran Itu ibadah Kalau hanya sebatas ibadah Tidak perlu diperlombakan Maka di zaman Rasulullah Sahabat dan Rasulullah Setelahnya itu Tidak pernah ada Musabakat Tilawati Al-Quran Itu akan muncul belakangan Kemudian pada sisi yang kedua Walaupun itu ibadah Tidak dinafikan Bahwa itu juga menjadi Sebuah prestasi Dan prestise Karena sudah menjadi Ruang perlombaan Jadi kita tidak bisa Kepada peserta Musabakat ini Hanya memotivasi Tentang akhirat Nanti masuk surga Kalau rajin Baca Al-Quran Tidak Itu DP surga itu Harus disetor di dunia Sebahagian Bila tidak Mereka hanya menjadikan Baca Al-Quran itu Sebagai ibadah Bukan sebagai Sebuah prestasi Kita bukan Ingin mengatakan Bahwa kawan-kawan Yang ikut Musabakat ini Berharap prestasi dunia Kita tidak nafikan Keikhlasan mereka Tetapi yang diperlukan Oleh pemerintah Kan prestasi dunianya Kalau memang itu Yang diharapkan Kenapa tidak disetor DP surga itu Sedikit kebahagiaan Surga di dunia Adalah hal-hal yang menarik Bagi mereka Kalau nanti Kalau kita lihat Nonton Pela Dunia dulu Kan disampai Setiap satu gol itu Akan diberikan bonus Sekian miliar Kenapa? Supaya orang benar-benar Mati-mati yang berusaha Tapi itu yang tidak ada Mereka setelah berpikir Ini repot-repot Kita berjuang Habis-habisan Kira-kira apa Apresiasi yang kita dapat Maka sekarang sudah Apresiasi saat juara Tidak terlalu tinggi Ketikakanlah mereka Dicacimaki habis-habisan Ini kan kita tidak adil Gak fair Gak fair Ini menjadi persoalan Ini Ustaz Penerimaan Bintara Polri Itu syaratnya Ada mampu baca Quran Sekarang di Aceh Bintara Polri Bintara TNI Sampai pemilihan kecik Ada yang menarik Kenapa penerimaan Pergawai negeri sipil Tidak ada tespek baca Quran Itu seharusnya kan Dimasukkan ke leg spesialis Walaupun itu standar nasional Tidak disyaratkan Memang ada kajaiban-kajaiban Padahal baca Al-Quran ini Dan seharusnya itu menjadi Masukan bagi kawan-kawan Di DPRA Yang merumuskan konon Walaupun untuk PNS itu Pernimaannya bersifat nasional Tapi kan leg spesialis ini Bisa kita kembangkan Jadi jangan hanya Leg spesialis itu Ketika pejabat berhadapan Dengan hukum Ini leg spesialis Ini leg spesialis itu Menjadi sepanjang jalan belakang Untuk lari dari tanggung jawab Harusnya leg spesialis itu Harus menjadi Apa namanya Bumper di depan Untuk mendobrak Aturan-aturan nasional Bukan pintu belakang Untuk lari dari Jebakan hukum nasional Tapi kita belum melihat Ada pejabat yang berani Bertanggung jawab Katakan Dengan leg spesialis Aceh Kami harus buat Peraturan begini Setidaknya saya belum tahu Kita jangan menafikan Bahwa tidak ada Setidaknya saya belum Dapatkan informasi Ada pejabat yang berani Mengambil risiko Atas dasar leg spesialis Aceh Yang merusaknya Islam Kami terobos hukum ini Nah terkait Masalah prestasi kemarin Walaupun Kepala Dinas dan Islam Menyatakan bertanggung jawab Menurut Ustad Perlukah Ini Dievaluasi oleh Gubernur Wajib Wajib Karena Tentu saja Walaupun itu yang bertanggung jawab Kepala Dinas dan Islam Tapi kan Kepala Dinas dan Islam Tidak langsung jadi dengan sendiri Itu tentu atas penentuan Dari Gubernur Gubernur berkewajiban Sebagai tanggung jawab Moral beliau pula Kepada masyarakat Aceh Apapun hasil nanti Pokoknya itu diberikan laporan Apa yang salah Apa yang kurang Karena ini kan Aceh baru saja mendapatkan Apa namanya Penghargaan Atas keterbukaan Informasi publik Dan seharusnya Ini termasuk salah satu Yang harus diangkat lagi Bahwa benar-benar Pemerintah sudah bekerja Hanya faktor keberuntungan Belum berpihak Oke kita terima Ataupun kemungkinannya kedua Pemerintah agak sedikit Lambat bekerja Karena anggaran tidak tersedia Berarti kita tahu Bulat panasnya itu ada di DPR Jadi kita harus tahu Dimana kelemahannya Agar masyarakat Tidak membuli Pemerintah Aceh itu Keseluruhan Mulai dari eksekutif Legislatif dan semuanya Ada pihak yang mengambil tanggung jawab Dan jelaskan perannya apa Dan minta maaf Dan minta maaf Tapi berat sekali Kayaknya di Aceh Orang untuk minta maaf Inilah persoalan Karena ego kita itu Tinggi sekali Dan itu sebenarnya Hampir temiat secara umum Cuma ada negara-negara Yang berhasil Menekan ego ini Seperti di negara Jepang Mereka jadikan permohonan maaf Itu bukan cukup Hanya permohonan maaf Mereka mengundurkan diri Bahkan Bukan hanya mundur dari jabatan Sampai mundur dari dunia Bunuh diri Cuma kita tidak berharap Bunuh diri Kita juga tidak memandang Bahwa mundur dari jabatan itu Sebagai sebuah tanggung jawab Justru kadang-kadang Mundur dari jabatan Menjadi lari dari tanggung jawab Jadi permohonan maaf itu Kalau bahasa Al-Quran Kalau kalian sudah berbuat buruk Lakukan perbuatan yang baik Untuk menutup jejak keburukan itu Maka kalau memang ada pejabat Yang merasa bertanggung jawab Oke balas kesalahannya itu Dengan prestasi ke depan Tapi kalau ternyata Enggak mampu menjawab juga Itu baru barangkali Ada orang lain yang patut Baik Ustaz Hanya waktu yang Memisahkan kita Sahabat sisi lain Itu tadi Perbincangan menarik kami Bersama Ustaz Masrul Tentu banyak hal Yang bisa kita petik Atau kita cermati dari Pernyataan-pernyataan Pendapat-pendapat dari Ustaz Masrul Tentu penilaian Ada pada kita semua Selamat bertemu kembali Di episode berikutnya Terima kasih Ustaz Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasi